Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Jan Palabiran Seperti di judul, hari ini Tong akan belajar bagaimana caranya buat video reaction Oke, jadi berapa bulan yang lalu teman-teman Ada saya punya subscriber yang email yang tanya Dia bilang begini, ini dari El Mike Bro, untuk buat video reaction itu alat yang diperlukan apa saja Tapi sebelum Tong masuk di dia punya tutorial Seperti biasa, saya mau terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support Yang sudah like, komen, dan juga subscribe di saya punya channel Terima kasih banyak Dan buat yang baru, yang baru lihat channel ini Kamu bisa lihat-lihat saja disitu, ada banyak video Kalau kamu tertarik, kamu bisa tekan tombol mereng yang ada di bawah itu Oke, jadi Tong masuk di depan tutorial Jadi ada 3 poin penting disini Yang pertama, gear dan equipment Perlatan dan perlengkapan Dan yang kedua, ada software Sama yang ketiga, bagian post production Itu bagian editing Oke, kita langsung masuk di poin yang pertama Gear and equipment Jadi hal yang pertama, yang paling dasar Yang teman-teman harus punya itu Kamera Karena kamera ini untuk Kedekan Tong saat Tong nanti buat video Jadi yang paling standar Harus punya kamera Teman-teman bisa pakai kamera action Kamera webcam Bisa pakai best seller Bisa pakai kamera HP Dan yang kedua, ini penting juga Teman-teman harus punya tripod Jadi tripod itu fungsinya untuk Tahan teman-teman untuk kamera Supaya tergoyang Atau kalau teman-teman tetap punya tripod Teman-teman bisa pakai meja Atau trakursi Atau bidang datar Apapun itu yang Saya buat bisa Taruh kamera di atas Biar stabil Oke, dan yang ketiga itu Perekam suara Mic seperti ini Atau teman-teman bisa pakai headset juga Teman-teman bisa pakai Clip on Bisa pakai suara dari kamera Fungsikan saja yang teman-teman yang punya Karena dalam video itu Elemen suara itu Dia jadi satu Part yang paling penting sekali Dalam visual Tapi untuk bagian mixing dan lain-lain Saya tidak terlalu mengerti Saya tidak terlalu tahu Soal barang itu Terus yang keempat ada Headset Teman-teman bisa pakai headset yang besar itu Yang headset-headset game itu Atau trakursi pakai headset yang biasa Yang seperti saya biasa pakai di sub-video Atau trakursi bisa langsung pakai suara Dari speaker Tapi lebih baik teman-teman Pakai headset Supaya pas nanti di bagian Post-production Di bagian editing Itu teman-teman Gampang untuk Sinkron Teman-teman Gampang untuk Sinkronasi Dia punya Suara dan video Dan yang kelima itu Lighting Atau pencahayaan Semua video Semua video itu Butuhkan pencahayaan yang bagus Karena itu buat video reaction Jadi Orang-orang yang menonton kita Fokus ke Tumpu muka Area tumpu muka Jadi pencahayaan itu berguna Sekali dalam buat video Teman-teman bisa pakai Bola lampu Lampu biasa Pakai lampu led Lampu apa saja Dan teman-teman bisa Manfaatkan Cahaya matahari Kalau di rumah Teman-teman ada syuting Terus ada syuting video Terus ada cahaya matahari Teman-teman bisa pakai Pencahaya itu sebagai Teman-teman punya pencahayaan Saya kasih contoh Kalau pencahayaan kurang Dia punya visual seperti ini Nah Seperti ini Ini tuh visual Dengan pencahayaan yang kurang Jadi Buat penonton juga Tunggu dia tuh Bagaimana Rasa kurang saja Terus Balik lagi Kalau begini Sama yang tadi Teman-teman pilih yang mana Teman-teman bisa Tulis di komentar di bawah Yang keenam Komputer atau laptop Jadi fungsinya komputer Dan laptop ini Buat menunjang Tunggu punya Aktivitas dalam editing nanti Seperti itu Kan-teman Oke Sip Teman-teman Sekarang Tunggu masuk di point yang kedua Itu software Aplikasi apa saja Yang saya pakai Dalam Membuat video reaction ini Yang pertama Ada Bandicam Jadi bandicam ini Fungsinya untuk Screen recording Jadi Dia rekam segala aktivitas Yang Tunggu buat Di Tunggu punya komputer Atau Tunggu punya laptop Seperti itu Teman-teman Tunggu bisa pakai HP Di HP itu juga Ada beberapa Aplikasi buat Screen recording Jadi fungsinya Untuk merekam segala Aktivitas yang Tungg lakukan Dalam Tungg punya komputer Yang kan bisa lihat Video reaction Baru ada kotak kecil Yang seperti kotak ini Kotak yang regular Itu pakai aplikasi Bandicam Tunggerekam dia Berarti pas di Post production Baru Tungg edit Dia jadi satu Seperti itu Teman-teman Dan yang kedua Aplikasinya Aplikasi buat edit Aplikasi buat edit Itu ada banyak Teman-teman Ada Premiere Pro Ada Sony Vegas Ada Final Cut Pro Jadi disini saya pakai Premiere Pro Untuk edit Saya punya video-video Buat teman-teman Yang belum tahu Bagaimana cara Pakai Premiere Pro Yang masih baru Sekali Teman-teman Bisa Klik Yang ada keluar Di atas Teman-teman Bisa Klik Di situ Nonton Di situ Ada beberapa Tutorial Video Yang ngajarkan Teman-teman Bagaimana Cara Pakai Aplikasi Premiere Pro Dari Dasarnya Sampai Bagaimana Cara Edit Sampai Cara Simpannya Bagaimana Seperti itu Itu semua Ada di Video Satu Video Tutorial Masuk Di aplikasi Selanjutnya Sepakai Photoshop Ini untuk Biasa Photoshop Ini Sepakai Untuk Edit Saya Punya Thumbnail Di Youtube Dan Selanjutnya Dan Yang paling Terakhir Saya Pake Adobe Audition Untuk Rekam Dipu Suara Seperti Ini Seperti Dilahir Ini Sepakai Adobe Audition Untuk Rekam Dipu Suara Kira Seperti Itu Untuk Bagian Sofe Untuk Bagian Poin Yang kedua Seperti Itu Dan Masuk Di Poin Yang ketiga Teman-teman Poin Yang Terakhir Tadi Ada Beberapa Pun Pertama Yang Pertama Tadi Gear And Equipment Terus Yang Kedua Software Dan Yang Ketiga Masuk Di Bagian Post Production Atau Bagian Produksi Punya Video Jadi Aplikasi Software Tadi Aplikasinya Sudah Teman-teman Saya Suka Suka Pemain-teman Orang Jadi Tahap Ketiga Tahap Yang Terakhir Teman-teman Masuk Aplikasi Itu Terus Teman-teman Mulai Edit Video Ambil Ambil Footage Yang Dari Kamera Masuk Ke Aplikasi Edit Video Di Premiere Pro Terus Ambil Video Yang Teman-teman Surat Rekam Di Layar Dari Bandicam Ambil Masuk Juga Ke Premiere Pro Teman-teman Edit Semua Situ Kasih Masuk Suara Terus Kasih Masuk Beberapa Transisi Supaya Teman-teman Video Terlihat Lebih Bagus Dan Seperti Itu Teman-teman Oke Teman-teman Jadi Tengah selesai Belajar Tapan-tapan Dalam Buat Video Reaction Semoga Video Ini Bisa Membantu Buat Teman-teman Yang Sedang Cari Tau Seperti Pcl Mic Tadi Teman-teman Juga Bisa Nonton Video Tutorial Ada Di Playlist Teman-teman Cari Tutorial Edit Ada Playlist Tutorial Edit Teman-teman Buka Disitu Ada Beberapa Begitu Teman-teman Bisa Email Kesa Atau Bisa Tulis Di Kolom Komentar Teman-teman Bisa Email Saya Ada Deskripsi Di Bawa Teman-teman Bisa Email Disitu Dan Nanti Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Oke Seperti Itu Teman-teman Terima kasih Yang Sudah Nonton Terima kasih